Susunan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran menjadi sorotan di masyarakat luas. Banyak yang penasaran siapa saja orang-orang yang akan menempati kursi kabinet di era Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini. Tua Harian Partai Gerinda, Sufni Dasko, mengatakan susunan kabinet baru akan diumumkan saat pelantikan pada 20 Oktober 2024. Kendata demikian, ada beberapa nama yang cukup santer diberitakan. Di antaranya adalah para alumni SMA Tarunan Nesantara Magelang. Pertama, Sugiono yang merupakan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Lahir di Aceh, Sugiono sempat bersekolah di SMA Tarunan Nesantara Magelang dan melanjutkan ke Norwich Military Academy di Amerika Serikat. Sugiono merupakan salah satu kader partai Gerindra yang berada di lingkungan terdekat Prabowo Subianto. Selain itu, dalam daftar calon Menteri Prabowo Gibran juga ada Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanggian. Sudaryono juga merupakan alumni SMA Tarunan Nesantara. Di partai Gerindra, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra hingga 2025, serta sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Sebelumnya, Sudaryono juga pernah menjadi asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Calon terkuat lainnya yakni Simon Aloisius Mantiri, Komisaris Utama PT Pertamina saat ini. Ia merupakan lulusan SMA Tarunan Nesantara tahun 1998 yang selanjutnya berkuliah di ITB Teknik Lautan. Simon bergabung sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 di Sulawesi Utara. Sub indo by broth3rmax